Itu 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 gol Anjir gol Co, gak offset Co Sekarang waktunya kita memainkan serial Operation Real Madrid Jadi kita selang-seling ya Besok kita mulai Chesterfield lagi Sekarang kita fokus dulu ke super team ini Kita akan memainkan laga dengan format yang sama Ini udah masuk part kedua Sekarang kita akan memainkan laga sampai dengan bulan Februari teman-teman ya Februari kemudian Maret, April, Mei Ya part tiga nanti sampai dengan akhir musim Sekarang kita fokus dulu di bulan Desember Ini di bulan Desember kita akan menghadapi Atalanta Kemudian ada Super Cup melawan Real Sociedad Ini kayaknya harus dimainin Terus kemudian di bulan Januari laga yang cukup penting Kayaknya yang nanti kita bakal mainin itu adalah melawan Red Bull Salzburg Dan di bulan Februari ada derby Kembali melawan Atletico Madrid Ini yang harus kita mainin Selebihnya kita quick sim Tapi kemarin bagus banget ada Siapa ya kemarin ya? Steven ya? Bung Steven Kalau gak salah dia ngasih masukan Kalau misalnya di quick sim Quick simnya lewat kalender aja Karena katanya FC25 Kalau quick sim di pertandingan yang persiapan Itu ngebug Itu gak akan bisa meraih kemenangan Jadi kita coba Kita coba tanpa quick sim di persiapan Semua quick simnya kita lakukan di kalender Sekarang kita akan langsung Menuju ke Pertandingan melawan Real Sociedad Di Super Cup Ini akan gue sajikan secara full match Ini semifinal ya biasanya ya Langsung aja menuju ke sana Let's go Ya memang luar biasa sekali Real Madrid ya Gue tidak melakukan pembelian signifikan Segala macam kita serahkan semua kepada AI AI udah sapu bersih 3 poin Kita menang lawan Getafe 31 Girona 3-0 Kemudian melawan Atalanta di Liga Champion Kita berhasil mengatasi mereka 2-1 Lawan Rayo Valecano Kita menang 3-0 Lawan Sevilla Kita menang 2-1 Nah Di Super Cup kita melawan Real Sociedad Ini gue mainin Biasanya kan Ini gue udah bilang deh episode sebelumnya Biasanya kalau di FC24 Kalau diserahin ke AI Hasilnya mengecewakan Kalau gue main Kemungkinan besar gue bisa mengatasi lawan-lawan Tapi di FC25 semua berubah Anjir nih jangan sampai malu-maluin co Sekarang kita menuju ke pertandingan lawan Sociedad Ya let's go Di Piala Super Itu ada 4 tim yang berpartisipasi Real Madrid, Sociedad, Athletic Bilbao Dan FC Barcelona Ya Pengennya sih di final ketemunya Barca ya Karena Barca sudah mengalahkan kita Di episode opening Dengan skor 2-0 Masih kesulitan untuk membobol gawang Barcelona Jadi seperti ini kurang lebih gambaran dari Super Cup ya Super Copa Nah sekarang kita akan melihat Bagaimana posisi kita di La Liga Sampai dengan pekan ke-18 Oke kita berada di peringkat ketiga Dengan raihan 40 poin Masih beda 6 poin dengan Atletico Madrid Atletico Madrid ini belum terkalahkan 18 kali main luar biasa Permainan defensifnya ya Dan kita Aduh kita nyaris menang loh Di episode part 1 ya Tapi nanti kita akan memperbaiki semuanya Sekarang kita akan menuju ke Pertandingan melawan Real Sociedad Di Super Copa Ini agak deg-degan gue Karena Masih penyesuaian Aduh Rodrigo Rodrigo soalnya abis cedera nih coy Rodrigo ini abis cedera Sharpnessnya gak sempurna Masih 16 ya Berbahaya sekali ini sebenernya Kita coba mainin Henrik deh Kita coba mainin Henrik disini Walaupun ini masih tanda seru Tapi Henrik bisa bermain di posisi Saib kanan Rodrigo kita istirahatkan dulu Kemudian gue akan menurunkan Valverde Di posisi CM Bellingham yang di posisi Apa namanya Ya disini masih Box to box sih kayaknya Jadi Kurang lebih seperti ini ya Ferlan Mendy masih gue Masukkan cadangan Ferlan Mendy ini Tidak gue Perpanjang kontraknya temen-temen Karena gue berniat untuk Memasukkan pemain akademi Atau pemain muda nantinya Dan ada satu lagi Objektif yang harus gue penuhi Merekrut Pemain Di bawah 20 tahun Yang potensialnya itu Lebih bagus daripada Rata-rata overall rating Pemain di posisi tertentu Tinggal satu lagi Gue sebenernya udah dapet Gue pengennya beli si Zaire Emery Ya oke Nanti kita bahas lagi Kita sekarang udah Ada di atas lapangan Selamat menyaksikan Merupakan sebuah Perbedaan yang besar ini ya Kalau misalnya dibandingkan dengan Chesterfield Pake Chesterfield kan Ichiki Wir tuh Bisakah? Bisakah? Aduh Offside Oh iya By the way ini adalah pertandingan full match ya Karena ini Kompetisi yang cukup penting Jadi kita akan sama-sama melihat Bagaimana Tim ini bermain Formasinya sih sama Sama Chesterfield teman-teman 4-3-3 Cuman ini 4-3-3 nya Gegenpressing Karena Real Madrid Aduh Lalu tinggi bung Baren Bagus sekali Oke nice Nice Utsh Masih bisa Nice Memberikan tekanan yang cukup kuat tadi Wah Gila keren Melepaskan tembakan Bagus kali lo Nin Sebuah Percobaan yang HQQ Uih Bahaya Cok Oke Good Rudiger Eh Ke atas loh Itu maksudnya Aduh Uih Untung bodoh dia Sering Sering salah Oper nih Lagi-lagi Gue belum mengganti stick Masa stick baru Gak bagus Let's go Heee Udah tau dia Bakal kembapnya itu Sucij Buset Beda banget ya Abis Manchesterfield Berat-berat sini Licin Ini licin Good Good Carvajal Give to Henrik Aduh Gak gagal kan bung Ada Davis Kontrol bola apa itu Davis Aduh Jangan seperti itu mainnya Jangan seperti itu mainnya Jangan seperti itu anak-anak Untung masih kita 4-3-3 Sama ya Jadi Formasi dengan Chesterfield Gue Tidak perlu ada penyesuaian Yang Terlalu berat Pertandingan ini Bagus sekali ya Tadi interceptnya Itu Nah Sip Sangat-sangat agresif Bung Sociedad Nice Nice Jual Mini Masih Dikuasai Madrid Cepula Henrik Umpan Kepada Vini Buat Brasiliano ya Ada Rodrigo Henrik pun jadi Kosong-kosong bung Belum ada Perkembangan Permainan yang cukup baik Alvahal Nampaknya Mesti kita gantikan Ban kapten Akhirnya diserahkan Kepada Alvahal Kontrol bola yang Terburu-buru Tagal tadi Bagus sekali Coba Oke Nice Fini Aduh Terlalu Offset kah Tidak Aduh Offset Dikasih PHP Kita Memang jelas sekali Itu offset ya Jelas sekali Tapi Henrik sudah menunjukkan Ancaman ya Ancaman ke Gawang Real Associated Masih mencoba Oke good Beringham Itu Fini Nice Nice Come on Fini Come on Come on Ter Oh syah syah Apa itu Bisa-bisanya Melepaskan tembakan Ke Tepat di depan Keeper coy Good Masuk Henrik Mbak Pe Kepada Fini Aduh Offset lagi Ide nya sudah cukup bagus Itu bung Ide nya sudah cukup bagus Nice Belum ada serangan yang berarti Ke Gawang Associated Ancaman-ancaman Hanya Berakhir di Pelanggaran Offside Devis Devis atasi Oke Devis atasi Is Telat dong Telat dong Aduh Gue mau nurunin Rodrigo Cuman Sharpness nya Kurang coy Oke Nantilah Kita minta Hendrik untuk Tampil dulu Mbak Agus kali Backer sudah bisa membaca Jalur passing Good Oke Oke Hensbo Menutup 28 Kayak gini Mau lawan Barcelona Bosenk Oke Good Hendrik Suk-suk masuk Ih Dikawal Cok Pressing terus Nice Itulah gegen pressing Oke Waktunya kita menurunkan Rodrigo Kenapa jadi minus Dia disitu ya Dime Alaba Bisa kita turunkan Untuk menggantikan Devis Gak ada berapa tuh Empat Empat pergantian pemainnya Berbahaya ini Berbahaya Take Oke Berhasil diatasi oleh Militao Nice Walaupun kurang sempurna tadi ya Tetapi Menutup Menutup ruang tembok Dengan cukup baik Berbahaya Astagfirullahaladzim Menit 88 Gue handsball Aduh Rudiger Ya Allah Andre Silva 1-0 Sementara Untuk Sociedad Let's go Kini Nice Di atas oleh Aritz Oke Dibuang saja Priti Priti Kita tidak lolos Luar biasa ya Luar biasa Luar biasa Permainan Real Sociedad Beberapa kali Serangan kita Battleneck Apa namanya Timing itu adalah kunci ya Timing kita masih kurang bagus Masih harus diperbaiki lagi Selamat buat Real Sociedad Aduh Bener kan yang gue bilang kan Dimainin AI menang Gila dimainin gue Struggle Kita akan menuju ke persiapan selanjutnya Ya sementara itu di pertandingan Apa namanya Turnamen pemain muda Ini kita Kembali Mengikuti Turnamen tersebut ya Kita akan menghadapi Espanyol Di quarter final Ini akan berakhir 2 hari lagi Ini kita mainkan Untuk menambah Apa namanya Overall rating Para pemain muda Terutama pemain muda dari Indonesia Jadi langsung aja kita ikuti ya Dan lagi-lagi Ini adalah pertandingan full match Kita akan melihat Bagaimana perkembangan Pemain muda kita sebelum itu Kita edit dulu line up nya Sudah ada Ali Johan Amin Dan Yamada Udah lumayan ya Ali Johan Dan Amin Ini udah 62 63 Dan 64 Kipre Ruiz Ini susunan pemain Yang kita mainkan kemarin Ada Thomas Mereka bersaing Dengan pemain-pemain Yang berasal dari Spanyol Amerika Serikat Jepang dan Austria Bisa gak ya Johan main disini Oh bisa Tapi tanda seru Oke Langsung aja kita mainin Indonesian Boys Tiga pemain Indonesia Come on Johan Tunjukkan Bahwa Indonesia juga bisa Masuk kancah Sepak bola internasional Bocah asal seragen ini Akan menunjukkan ya Akan menunjukkan Kehebatannya Ya walaupun kemarin Kalah ya Ini kenapa gelap banget Cok Mainnya maghrib Apa gimana dah Amin Masuk dong Oke Cukup buruk tadi Passingnya Pinto Tembak langsung Passing Boom Alah Kebobolan 1-0 Untuk Espanol Lagi-lagi bung Bagus sekali ya Kecepatan Kecepatan dan ketepatan Passingnya Eh Keepernya Kenapa seperti itu Kita membutuhkan Keeper muda yang lebih Astaga Ada salah oper disitu Pertahanan yang cukup baik bung Wih Sudah Silva Melakukan sundulan Offside Kocak ya 5 lawan 5 Ada offside nih Boom Aduh Percobaan yang cukup baik Tadi dari Yamada bung Masih belum berhasil Tinggal 1 menit lagi Eh 2 menit 2 menit 2 menit kurang dikit Wih Gila si Pinto ini Bagus ya Bagus loh Pinto ini Berani gitu Oke Johan Bagus Johan Itu Langsung saja Langsung saja Ruiz melakukan penyelamatan Serangan demi serangan Gue Ih masih gemes banget Cok Sumpah Cok Pelanggaran Anjir Ditendang coy Blue card Wih Sekarang ada kartu biru Apakah ini cuman Buat di 5 vs 5 aja ya Aduh 2-0 Bung Masih belum bisa menang Gue Di Chesterfield Di Real Madrid Masih belum bisa menang Youth competition ya Uff Udahlah ya Udahlah ya Udahlah nih kita End match aja lah Forfait Gue harus mengakui sih Gue Gue Masih belum bisa sih Main 5 lawan 5 ini Tapi nanti semoga Dengan berjalannya Waktu Bisa meningkat lah Skill gue By the way Ada cup disini ya Berarti ini harus kita Mainin nih Copa di Espanjian Melawan Granada Kita akan langsung Sim ke Tanggal Gak usah sim sih Langsung aja Kepersiapannya deh Ini nanti gue mainin Tapi Lawan Granada Kita akan memainkan Laga Highlights Bung Jadi langsung aja Kita menunjukkan pertandingan Let's go Ya akhirnya gue berhasil Memenuhi satu objektif Untuk Merekrut Satu pemain yang memiliki Potensial cukup besar Di bawah 20 tahun Semoga Zaire Emery Bener-bener memiliki Potensial yang lebih bagus Daripada Kebanyakan para pemain Di posisi tersebut Berarti Zaire Emery Ini bersaing dengan Bellingham Cuameni Kamavingga Modric Dan Oh iya By the way Brahim Dias nih Gue jadikan alat tukar ya Karena Gue tidak merasa Brahim Dias punya masa depan Di squad gue Jadi selamat datang Zaire Emery Dia statusnya sporadik sih Dan cukup mahal 46 juta Plus 23 46 tuh harga Ibrahim Dias Plus 23 Tapi kita masih dapet Price rating A Lumayan ya Apakah Yes Yes Complete ya Bisa dilihat di atas Satu objektif Sudah kita penuhi Oke sekarang kita akan Bersiap ke pertandingan selanjutnya Di Copa de España Gue akan memberikan kesempatan Kepada beberapa Pemain cadangan Jadi di depan Gue akan mencoba Trio Brazil Vinny Junior Enric dan Rodrigo Kemudian di posisi Gelandang Modric Bellingham Dan Cuameni Yang akan bermain Di posisi pertahanan Gue akan memberikan kesempatan Kepada Mendy dan Alaba Untuk bermain Sebagai starter Kemudian Rudiger Dan Carvajal Akan tetap Gue turunkan Tentu saja Keeper utama Tetap long juga ya Teman-teman ya Ini pertandingan Gak perlu Full match lah ya Lawan tim kayak gini Kita highlight saja Dan semoga Semoga Gue bisa mendapatkan Hasil yang positif Ini kenapa bajunya kayak gini ya Oke Langsung aja yuk Selamat menyaksikan Itu 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 goal Anjir goal co Gak offset co Gila Aduh Bisa juga Akhirnya gue Goalin Gila Itu Itu brilliant banget sih Sebenernya Gue kayak Anjir Pergerakan yang sangat Bagus dari Rodrigo 1-0 Untuk Madrid Gue sampe diem kan Kayak In offset nih Gak offset co Nice Nice Kita coba dari sini Boom Boom Wih Vini 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 Aduh Buntucok Disuruh Menembus pertahanan Sudah tendangnya dari jauh. Gokil sih. Ini Mbappé masih belum main nih. Nice. Wih, dapet apa tuh? Achievement Unlocked. Powershot. Nice. Buset, bagus banget. Gila. Gak bisa direbut gitu ya. Gak bisa direbut gitu ya. Ini level yang berbeda. Memang ultimate ini cocok. Gila loh. Ih, lari-lari kicik gitu anjir. Bagus. Mbappé. Ih, itu bisa dioper juga. Itu ke Fini. Mbappé. Wow, dimarahin sama Conte. Tapi Conte sih pasti mengharapkan Mbappé yang finishing sih. Coba. Aduh, kurang beruntung Bellingham. Mencoba peruntungan lagi ya. Susah payah menang lawan Granada doang anjir. Tapi ya lumayan lah menang lah ya. Ah, lolos ke babak berikutnya. Bung. Oke, kita menuju ke persiapan selanjutnya. Ya, setelah lolos lawan Granada, kita harus menghadapi Almeria lagi di Copa de España. Langsung lanjut ya. Langsung disikat, bro. Berarti di bulan Januari ini kita mainin dua nih. Granada sama Almeria. Nanti di bulan Februari baru kita ke Atletico Madrid. Sekarang kita langsung menuju ke tanggal 12 aja. Kita lihat apakah lawan Atletic Bilbao kita bisa mengatasi mereka, Bung. Langsung. Ya, ternyata kita bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Kita menang lawan Atletic Bilbao di markas Atletic Bilbao ya. Sekarang kita akan fokus untuk menghadapi Almeria di tanggal 14 untuk melanjutkan laga Copa de España. Ya, di pertandingan kali ini gue juga akan kembali menurunkan beberapa pemain cadangan. Di depan tidak ada perubahan. Gue ingin tetap memainkan trio Vini Mbappe dan Rodigo. Di gelandang gue akan menurunkan Zaire Emery untuk pertama kalinya gue mainkan dan Kamavingga akan bermain mengisi posisi dari Chouameni. Kemudian di pertahanan Lucas Vazquez akan gue turunkan untuk menggantikan Carvajal dan dia akan gue berikan ban kapten dari seluruh pemain yang ada di sini. Gue rasa Vazquez yang cocok untuk menjadi kapten. Kemudian Ferlan Mendy akan menggantikan Alfonso Davies. Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingan melawan Almeria. Dan di pertandingan ini juga akan gue sajikan secara highlights teman-teman ya. Karena lawannya hanya Almeria. Walaupun tadi kayak lawan Granada juga hanya Granada. Kita menang cuma 2-1. Ajir. Gak semudah itu teman. Langsung ya. Selamat menikmati. Vini. 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 Dikit lagi Vini. Good. Good. Come on Vini. Come on Vini. Pada Mbappe. 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 1-0. Susah payah. Susah payah ini. Tapi berhasil gol Mbappe. Bodoh amat. Walaupun lawannya cuma Almeria. Yang penting menang. Rit. Yes. Lagi-lagi ya. Dengan skor tipis. Karena gue nanti deh pada saat kita udah main full match. Ini lawan ultimate terus gue sim ya. Mereka mainnya sabar banget. Dapet bola. Kirim ke belakang. Kirim ke belakang. Kirim ke belakang. Jadi agak susah untuk kita menciptakan banyak gol ya. pertahanan lawan ini bagus banget. Oke. Yang penting kita sekarang menang. Kita melaju ke babak selanjutnya. Kita sekarang akan melihat persiapan selanjutnya. Kita akan menghadapi siapa. Let's go. Ya ini tinggal pertandingan Liga dan Liga Champions. Kita akan langsung ke tanggal 31 kali ya. Kita langsung ke tanggal 31. Oh. Atau tanggal 30. Karena tanggal 31 ini kita masih harus ngurus transfer pemain. Ada beberapa pemain yang harus gue pinjemin. terutama pemain muda teman-teman. Nah nanti setelah ini kita akan melihat bagaimana posisi kita di Liga Champions. Jadi langsung aja kita apa namanya steam to date ke tanggal 30. Let's go. Sisa pertandingan yang dimainkan ternyata gak begitu bagus ya. Di Liga kita harus mengakui keunggulan Valadolid dengan skor 2-0. Kemudian kita kalah oleh apa nih start day apa nih gue lupa nama timnya dari Perancis. Kita kalah 2-1 di Champions League. Jadi sekarang kita akan melihat dulu bagaimana posisi kita di Standing Liga. Di Liga kita masih di peringkat ketiga. Selisihnya sekarang 8 poin sama pemuncak kelasmen Atletico Madrid. Selisih 6 poin sama Barca. Sekarang kita lihat di Champions League. Tapi rating masih cukup bagus sih. Peringkat ketujuh teman-teman. 16 poin. Selisihnya sama Manchester City 6. Uh. Keras co. Ini gue juga nggak ngerti sih nanti gimana peringkat-peringkat ini akan di mainkan. Ini masih next stage. Nggak ada ya. Nggak ada kelihatan ya. Nggak ada kelihatan nanti yang main di babak playoff-nya. Oke sekarang kita akan menuju ke pesawat selanjutnya. Oke ya. Seluruh pemain muda udah berada pada klub pinjamannya masing-masing kita sudah melakukan investasi dengan meminjamkan beberapa pemain muda termasuk Arda Guler. Arda Guler ini dipinjamkan ke Liverpool ya teman-teman ya untuk mendapatkan menit bermain lebih. Dia adalah masa depan kita. Jadi dia dia untuk sekarang masih belum bisa mendapatkan tempat di squad gue. Jadi kita pinjemin dulu aja. Nah sekarang kita akan memainkan harusnya sih ini gue mainin. Tapi karena kita udah mainin banyak banget di bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini akan gue serahkan kepada AI sih. Gue akan fokus ke sini nih. Gue akan fokus ke Atletico Madrid. Karena kita di part 1 kita ditahan imbang teman-teman. Jadi langsung aja kita ke tanggal 7 kita sim to date. Ya dua pertandingan yang dimainkan oleh AI memberikan kita kemenangan. Kita menang atas Espanyol 3-1 dan 3-0 melawan Rayo Valecano. Tentu saja bukan kelas kita ya. Tapi nggak tahu kalau gue mainin mungkin cuman kalaupun menang mungkin cuman 2-1 1-0 gitu kan. Nggak mungkin kayaknya 3 gol tuh nggak mungkin sih di level ini sih. Oke. Sekarang kita fokus bermain menghadapi Atletico Madrid. Let's go. Menghadapi Atletico Madrid ya. Derby Madrid harus serius maininnya. Jadi gue akan menurunkan tim terkuat kita. Carvajal by the way cedera. Jadi Verland Mendy yang akan mengisi posisi back kanan. Alfonso Davies di back kiri. Jadi di tengah ini akan gue isi oleh Bellingham, Valverde, dan Chouameni. Selebihnya kita udah tahu siapa aja yang akan turun. Langsung saja kita menuju ke pertandingan derby kedua. Di derby pertama kita udah menang 2-0. Perlukah full match in draw? Tapi kayaknya nggak perlu. Kita udah tahu pemain-pemainnya ya. Gue udah terbiasa dengan FC 24 tanpa full match in draw. yaudah kita jalanin. Ini kita bermain di kandang ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik teman-teman. Let's go. Nah 2-0. Ini adalah pertandingan full match. Oke. Good Bellingham. Terlihat ya. Terlihat. bisa apa namanya para pemain dari Atletico Madrid ini defense-nya bagus sekali teman-teman. Kita mencoba melakukan build up yang sabar. Ditutup tadi oleh Sane. Umpan kepada Vini maksudnya. Vini udah melakukan pergerakan tanpa bola yang cukup baik tadi bung sebenarnya. Terbaca oleh Sane. Bener-bener ini FC IQ ini something ya. Something. Nah ini kayak gini nih. Ke belakang ya kan. Ke belakang. Sabar. Masih bisa ditutup tuh. Luar biasa. Luar biasa banget pergerakannya. Bener-bener harus mencari cara untuk menembus iya kan. Rodrigo De Paul tuh. Lihat tuh. Cut passing lane sebagus sekali. Ini juga umpannya bagus banget nih. Lewat sayap kali ini. Riquelme. Leda berhasil diintercept. Kali ini berhasil tapi masih dikuasai bolanya. Thomas Lemar. Thomas Lemar. Oke. Aduh. Oh offside. Masih bisa ditutup. Rodri De Paul. Rodri go De Paul ya. Luar biasa De Paul. Renil doh. Abang sekali dari tengah ke belakang pasti nih. Tuh kan. Ke belakang pasti dia. Press. Gemes banget gak sih? Gemes loh main ini loh. Kemarin si Emmanuel salah satu moderator gue bilang turunin aja levelnya. Eh. Ngapasih? Aduh. disuruh turunin level katanya. Aduh. Gue gak mau sih turunin level. Nah ini, ini, ini berbahaya nih bung. Uh. Bagus. Corner. Gue sih belum pernah nyoba ya level di bawah ultimate ini ya. Tapi sepengalaman gue level legendary itu jomplang banget. dari ultimate. Jomplang dalam arti jauh-jauh lebih mudah. Jadi kayak takutnya gak ada tantangan gue. Good. Ish. Bagus sekali. Berbahaya. Berbahaya. Oke nice. 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 Sabar. Sabar. ini. Aduh. Tidak bisa handsball. Ada Fini. Ih. Tidak tembus ke Rodrigo ya. Gue gak ngerti itu covernya bagus-bagus banget. di satu sisi kalau misalnya kita main melawan tim yang misalnya pakai formasi empat back gitu itu aja nutupnya udah bagus banget. Nah ini si Atletico Madrid terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa bung. Semakin sulit buat kita untuk menembus. Tapi di lag pertama kita berhasil mencetak dua gol ya. Harusnya kita bisa nih. terutama ini udah memasuki pertengahan musim kayak mistri pemain harusnya udah membaik. Ini pemuncak lah semen nih dia co. Lu Nin. Oke. Jangan malu-malu gitu lu Nin. Malu-malu dia co. Let's go. Heesh. Bagus sekali menutup. Bang Ajul alias Julian Alvarez pemain yang baru dibeli dari Manchester City. Good. Good Davis. Pergantian pemain dari Atletico Madrid bung. Membuat saya sedikit gentar. Mundur-mundur ke belakang. Sabar sekali. Pelan-pelan mencari ruang. Itu dia. Upset. Hiroi Sane. Hiroi Sane. Mencoba dari jauh diselamatkan oleh Lumin. Luar biasa bung. Luar biasa. Pergantian adalah Tril. Masih corner ya. Short corner. Short corner ini. Aduh kan. Mau khawatirkan co. Melepaskan tembakan. Berhasil di atas si Lunin. Bagus Lunin. cuam ini minta diganti emery nantilah. Emery belum cukup siap untuk bermain di tim utama. Coba. Lolos kah? Bisa lolos. Aduh. Oblak udah bersiap disana bung. Ini bener-bener berbeda sekali dengan FC24 ya. FC24 itu aja kalau dribbling aja udah gak cepet ya larinya ya. Apalagi ini parah banget kalau dribbling bola gak bisa lama-lama co. itu. Anjir. Gila. 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 Cepet banget balik buat nge-covernya co. Kembal. Aduh. Pengen gue tampol tau gak? Anjing. Mundur lagi kan tuh? Pasti gitu defense midfieldnya. Suruh mundur. Suruh mundur. Nanti langsung ke depan. Wih. Gak tuh responnya tadi tuh. Maksudnya mau Wanto sama Mbappe tadi. Oke. Oke. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Tutup tutup. Oke nasi ini. Abis Prikitiu. Prikitiu. Maju lu. Kosong kosong bung. Huuu. Luar biasa ya. Tapi seenggaknya gak kalah. Jadi seri lagi kita lawan Atletico Madrid. Tapi kali ini tanpa gol kedua tim menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Tapi keliatan banget sih ini main aman banget si Atletico Madrid. Tapi ya cherish. Cherish the result. Ya syukuri hasilnya. Menuju ke persiapan selanjutnya. Let's go. Ini sebenernya seru banget nih. Kita masih harus menghadapi lagi si Atletico Madrid tapi di Copa di Espanya. Cuman kalau kita ngeliat jadwal harusnya sih gak kita mainin nih. Ya kan? Mestinya kita kita quick sim nih disini nih. Februari. Nanti di part 3 tuh Maret, April, May. Juni udah gak ada. Tapi ini ini akan gue sisakan untuk pertandingan di part 3. Jadi part 3 kita main pictures akhir Februari. Ini gue mainin. Ini gue quick sim. Kemudian nanti kita lihat lagi di Maret, April, dan May pictures apa yang harus kita mainin teman-teman. Jadi untuk akhir episode ini kita akan langsung sim to date untuk melawan Osasuna dan Girona. Kita langsung ke tanggal 23. Jadi nanti di tanggal 23 ini kita selesaikan sampai di episode ini nanti di part 3-nya baru kita mainin start dari 2-3 untuk persiapan melawan Atletico Madrid di Copa di Espanya. Langsung aja kita sim to date. Let's go. Ya sejauh ini kalau kita pakai manager mode ya dan kita kan mainnya sebenernya mode manager. Jadi ya cukup oke lah dengan dengan strategi dan komposisi yang udah kita tentukan kita bisa meraih banyak sekali hasil yang cukup positif ketika kita melakukan sim to date. Kita berhasil unggul atas Osasuna dengan skor 2-1 dan unggul atas Girona dengan skor 3-1. Sekarang PR-nya kita harus bersiap melawan Atletico Madrid yang udah kelihatan mainnya tuh kayak gimana. Nanti akan kita mainkan di part selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup episode ini kita sama-sama melihat bagaimana di standing La Liga. Apakah membaik? Masih di peringkat ketiga karena kita bersaing keras dengan Barca dan Atletico. Barca masih main 24. Selisihnya 3 poin. Kalau Barca menang ini udah langsung selisih 6 poin. Tapi kita sekarang udah mulai udah mulai mendekati Atletico. Atletico udah kalah tuh 2 kali. Sekarang selisihnya 5 poin. Ini kalau misalnya Barca menang Barca peringkat pertama. Di peringkat keempat Atletico Bilbao Raihannya 49 poin. Selisih sama kita itu 5 poin temen-temen. Kemudian di Liga Champions kayaknya gak ada perubahan ya. Masih peringkat ke-8 ya. Oh udah round of 16. Wih kita lolos co ternyata co Playoffnya apa nih? Oh oke oke oke. Oh gitu. Oh Tiga peringkat ke-7 kita masih lolos ternyata. Oh I see. 16 besar ya berarti sampai dengan peringkat 16 ini ke babak round of 16. Yang playoff nih 17-18 gitu-gitu gak sih? Coba kita lihat playoffnya itu. Munchen, Juve, Barca, PSG. Oh iya benar Munchen, Juve, kita peringkat ke-7 udah otomatis. Karena gue jujur aja gak begitu ngerti dengan format yang baru temen-temen. Round of 16 kita akan ketemu dengan RB Leipzig lagi. Kita udah pernah ketemu sama RB Leipzig. Barca udah lolos di playoff ketemu AC Milan. PSG ketemu Inter. Celtic ketemu Dortmund. Leverkusen, Atletico Madrid, Munchen ketemu City, PSV ketemu Liverpool, Aston Villa ketemu Atalanta. Oke. Oh iya, satu lagi kita lihat pencapaian para pemain ya. Player stats. Bagaimana para pemain wih, Antoine Griezmann 20 gol di bawahnya Mbappe, 18 gol dengan penampilan yang sama. 25, Robert Lewandowski berada di bawah Mbappe. Secara mengejutkan Antoine Griezmann ya bisa menjadi top score. Tapi kalau misalnya ngeliat gaya mainnya sih gue cukup mengerti sih. Main counter-attack, counter-attack kayak gitu kan. Lorenzo Pellegrini di Barcelona mencetak 12 gol. Luar biasa. Untuk asisnya Adam Bape sama Vini, 6. Sama-sama 6. Lewandowski, Antoine Griezmann, dan Franky Diong itu 7 dan 6 teman-teman. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan top asis. Clean sheet. Andre Lunin menggantikan Tibau Kurtoa ya. Luar biasa. Tetapi ini ini adalah sebuah kerjasama antara Keeper dengan Beck. Seperti yang kita tahu Beck kita luar biasa. Militao dan Rudiger di musim pertama. Nanti mungkin musim ketiga, musim keempat kita udah melepaskan Beck ini kita ya. Kita akan mengandalkan para pemain muda. Oke. Untuk episode kali ini cukup sampai disini aja. Terima kasih buat teman-teman yang baru datang udah nonton sampai dengan sejauh ini. Terima kasih. Kalau kalian suka sama kontennya boleh tolong dikasih like, boleh tolong di subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. kita ada sesi live streaming setiap hari Senin sampai Sabtu yang diisi oleh Vauhau untuk memainkan Ultimate Team. Dan kita juga main ada apa namanya Liga Komunitas. Jadi kadang-kadang Vauhau juga suka live streaming-in kondisi dia bermain di Liga Komunitas itu seperti apa. Untuk gue live streaming-in setiap hari Minggu teman-teman. Setiap hari Minggu sore. Jadi nyalain loncengnya supaya kita bisa seru-seruan bareng. Oke. Kurang lebih segitu aja. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Yanwar out. Sub indo by broth3rmax